Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang sangat penting Yang harus kita terapkan di dalam gedung walet kita Lebih-lebih di bagian sirip Nah seperti yang rekan-rekan saksikan pada video ini Bahwa betapa pentingnya kita memasang alat bantu Untuk memudahkan anakan walet bertengger dan membuat sarang di dalam sebuah gedung walet Nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia Yang rekan-rekan sekalian saksikan ini adalah Kebanyakan burung walet membuat sarang dibesek atau dibakul Nah dibesek ataupun dibakul Itu pun burung walet rata-rata pertama kali membuat sarang di sudut bakul tersebut Nah itu nanti lama-lama kalau sudah pul di sudutnya itu di empat sudut Biasanya baru di tengah Nah kemudian dikelilingi baru dia membuat di luar Itu kalau kita menggunakan bakul Nah ada pun kita memasang besek Nah itu pun dia memilih burung walet itu memilih di bagian sudut daripada besek sirip tersebut Nah ini rekan-rekan sekalian ya Seperti yang kita saksikan Rata-rata burung walet itu senangnya membuat sarang di bagian sudut daripada bakul tersebut Ataupun di sudut-sudut daripada sirip Nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia Nah sebelum burung walet ini membuat sarang dibesek ataupun dibakul ini Ini menurut pengalaman saya sendiri rekan-rekan sekalian Bahwa dia terlebih dahulu membuat sarang di kotak nasi steropom Dulu disini penuh saya pasangkan kotak nasi steropom Nah namun Setelah banyak atau setelah penuh berisi di kotak nasi steropom tersebut Nah setelah dia bertelur Menetas Kemudian anakan terbang Sekali atau dua kali Nah baru saya Saya cabut Kotak nasi steropom tersebut Nah sehingga sekarang ini Sudah tidak ada yang membuat sarang Mungkin masih ada satu dua ekor yang masih membuat di kotak nasi Karena kotak-kotak nasi steropom tersebut Sudah saya cabut semua yang sudah pernah dipakai untuk membuat sarang Nah seperti yang kita saksikan pada video ini rekan-rekan sekalian Nah sekarang burung walet ini sudah banyak membuat sarang di sirip Baik itu di sirip yang dilapisi dengan besek Ataupun ditaruh bakul Nah itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia Ini adalah kita memberikan kenyamanan dan kemudahan Dan keamanan terhadap burung walet Yang akan berkembang biak di dalam gedung walet kita Nah itulah rekan-rekan sekalian yang berbahagia Perlunya dan pentingnya kita memasang alat bantu berupa besek Bakul ataupun kotak nasi Nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia andai kata Rekan-rekan sekalian tidak mau memasang besek atau bakul Nah saya sarankan supaya sirip tersebut diberikan atau dipasang sekat-sekat Maksudnya sekat itu bikin kotak-kotak di jarak 1 meter atau jarak 2 meter Bikinkan sekat papan yang sama lebarnya dengan papan sirip Jarak 1 meter pasangkan lagi potongan papan Nah sehingga dengan kita memasang potongan papan tersebut Di situ ada terbentuk sudut Nah di sudut-sudut itulah burung walet Lebih-lebih anak walet yang muda mulai membuat sarang Nah rekan-rekan sekalian Nah di video kali ini Ini kebanyakan rata-rata sebagian besar Burung walet membuat sarang di sudut Baik itu sudut papan sirip Ataupun sudut bakul yang berbentuk kotak Nah itulah pentingnya rekan-rekan sekalian yang Yang berbahagia tentang pemasangan Alat bantu berupa besak dan Dan bakul ataupun kotak nasi steropom Ataupun berbentuk Gabus yang kita bentuk seperti bentuk Bentuk sarang walet Itu juga bagus Ataupun kita bisa menempelkan potongan-potongan papan Atau potongan plywood Kita tempelkan di bagian sirip Nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Ini adalah hasil pengalaman sendiri Di dalam gedung walet sendiri ya Silahkan kalau mau diterapkan silahkan Yang tidak mau diterapkan juga silahkan Nah ini sekedar berbagi pengalaman saja Nah jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia Saya bahkan banyak melihat punya teman-teman Ya ada beberapa gedung walet yang saya masuki Itu tidak ada kotak sama sekali Tidak adalah bantu sekali-sekali Nah sehingga sudah beberapa bulan Bahkan bertahun-tahun burung walet itu ada beberapa ekor saja Yang sudah membuat sarang Nah jadi rekan-rekan sekalian Bagi gedung waletnya yang masih zong Atau yang masih kurang penghuninya Silahkan Saya sarankan untuk memasang alat bantu Berupa beset atau bakul Ataupun kotak nasi Ataupun membentuk daripada Siripnya dibentuk berkotak-kotak Nah jadi demikian Yang dapat saya sampaikan Semoga video kali ini bermanfaat Terutama khususnya bagi teman-teman yang masih galau Semoga hilang galaunya Semoga diberikan kesuksesan oleh Allah SWT Amin Sampai jumpa pada video berikutnya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh jadi juga Alhamdulillah ya Lumayan nih Lantai saat ini Terima kasih telah menonton!